Kegiatan vaksinasi masal ini digelar di SDI Tarawali serta beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Sekabupaten Ngada dengan sasaran anak-anak sekolah dasar dari usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Jurnalis Nusantara TV Elvin Basan melaporkan pemberian suntikan vaksin ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan suhu, berat badan, tinggi badan, dan proses lainnya. Ketua DPCPDI Perjuangan Ngada Maria Lali mengatakan kegiatan vaksinasi masal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada terutama dalam dunia pendidikan. Pihaknya bekerja sama dengan dinas kesehatan serta tenaga medis kugus tugas dan mendapatkan alokasi vaksin untuk seribu orang. Aksi ini juga dilakukan oleh DPCPDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Kerja-kerja partai politik juga mendukung program pemerintah untuk supaya 100% Indonesia semua masyarakat mendapat vaksin baik dari tingkat anak-anak, balita, sekolah, remaja, dan seluruh masyarakat. Dan di DPCPDI Perjuangan kita juga mendapat jatah untuk seribu masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada. Sehingga hari ini hari yang kedua kami melaksanakan vaksin di Kecamatan Soa, tepatnya di SDI Tarawali. Maria berharap dengan kerjasama yang baik, target seribu orang bisa tercapai dalam bulan ini. Ia pun mengajak masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk tidak takut dalam menerima vaksin. Dari Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur, kontributor Nusantara TV Elvin Basan melaporkan.